Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain yaitu tutorial AutoCAD Oke beberapa hari yang lalu saya tidak mengupload video terkait materi tentang AutoCAD karena pada saat ini saya ada di daerah teman-teman sekalian Oke pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi AutoCAD kita yaitu materi tentang tiga dimensi ya di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait penggunaan dari perintah stroke komodian love revol dan sweep ya kemudian ada perintah box dan model model yang tiga dimensi dan yang lain sebagainya jadi teman-teman teman-teman yang baru join di channel kelas desain silahkan lihat video sebelumnya ya di playlist video terkait untuk pelajar AutoCAD 3D modeling supaya bisa lebih memahami terkait video ini karena materinya terus berkelanjutan Oke baik pertama materi yang kita akan kenalkan pada kali ini yaitu adalah fungsi penggunaan dari polisolid ya polisolid polisolid ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi teman-teman semuanya jadi fungsinya ini bisa kita gunakan untuk membuat modeling dinding dan beberapa model-model model yang lain Oke langsung saja kita contohkan ya saya ke tampilan viewnya dulu ke tampilan sw isometrik seperti ini ya Nah ini adalah tampilan sw isometrik jadi teman-teman bisa merubah di sini ya ini adalah tampilan top tampilan atas sekarang kita akan rubah ke sw isometrik nah tampilannya seperti ini isometrik ya Oke kita akan coba mengambil perintah polisolid ketika saya klik seperti ini nah bisa dilihat ya Oke kita tunggu dulu prosesnya Oke sudah nah ketika saya sudah mengambil perintah polisolid di sini ada informasinya polisolid height height itu ketinggian ya jadi ketinggiannya adalah empat di sini dijelaskan kemudian width width itu ketebalan ya ini adalah ketebalan objeknya 0,25 justifikasi yaitu adalah perataan di sini di ada perataan standarnya adalah center ya kemudian di sini ada informasinya ya ada start point of objek cuma dan height width dan justify sekarang kalau saya langsung klik seperti itu nah maka akan terbentuk model seperti ini saya enter dulu oke ini ya ini adalah model polisolid yang ditentukan tadi yang punya ketebalannya tingginya empat ada yang lebarnya 0,25 bisa dilihat seperti ini konseptual oke ini adalah modelingnya ya kalau saya ambil perintah lagi seperti ini saya klik maka kita sesuai dengan tebal yang standar yang dibuat seperti itu oke kita akan custom sendiri sesuai dengan kemauan kita saya akan hapus dulu seperti ini ya oke saya akan ambil perintahnya seperti ini kemudian saya masukkan height nya dulu ya ketinggiannya height oke saya pilih height seperti ini H ya atau boleh tekan H di keyboard atau klik di sini ya saya 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 klik di sini ya misalnya kita mengenakan satuan cm ya misalnya ketinggian dinding kita 300 tinggal kita masukkan angka 300 seperti ini ya ini ini adalah 300 cm misalnya ya atau 3 meter enter kemudian width width itu adalah lebar jadi berapa lebar yang kita inginkan misalnya lebar pasangan batunya adalah 15 misalnya ya saya masukkan angka 15 kemudian oh sorry ya sorry ada kesalahan saya ulang hey kemudian sorry polisolid kemudian H saya buat 300 kemudian saya pilih width saya klik seperti ini 15 ya saya masukkan 15 kemudian justify saya pilih perataan center ini adalah rata kiri ada center atau tengah dan right saya lebih sering menggunakan center teman-teman sekalian saya klik seperti ini oke tinggal saya draw ketika sudah saya buat seperti ini ya Nah jadi ini kita bisa membuat semacam kamar ya Nah ini ya tergantung bebas teman-teman sekalian Nah ini sudah jadi kita akan contohkan misalnya ada model dena kita akan coba gambar dena-dena biasa dulu bebas saja ya ini saya buat kotak kira-kira 700,900 kemudian ini saya eksplode dulu saya offset ke sini 3 meter ini contoh saja ya ini tiga juga ini tiga oke oke saya trim seperti ini kemudian saya offset ini misalnya 150 oke ini adalah toilet ini contoh saja ya teman-teman sekalian bukan oke saya anggap seperti ini nah kemudian saya ke isometrik saya akan coba memodeling dindingnya menggunakan perintah polisolid ya menggunakan perintah polisolid Oke saya buat saya ambil perintahnya polisolid kemudian saya tentukan kemudian heightnya height height ketinggiannya saya pilih H seperti ini ya misalnya 3 meter saya pilih 3 meter kemudian width ini ya kita pilih W saya klik seperti ini tebalnya 15 enter kemudian justify saya pilih perataan center atau keas bangunan teman-teman bisa memilih dari misalnya dari arah kiri ingin memulai boleh silahkan dicoba ya trial and error saya pilih center kemudian saya tinggal klik seperti ini nah ini oke saya klik seperti ini kemudian saya klik disini enter kita coba cek hasilnya di konseptual maka ada sudah jadi seperti ini ya kita akan buat lagi saya pilih perintah polisolid oke saya tinggal tulis gambar dari sini ya draw kemudian saya tinggal putar lagi kita pilih polisolid kemudian ini ke sini ya tinggal kita buat seperti ini jadi ini sangat membantu itu sekali pada saat kita memodeling ya oke seperti ini ya kita draw saja sampai disini oke saya buat lagi seperti ini oke sangat mudah sekali ya proses penggunaan dari eh perintah polisolid jadi teman-teman ini bisa digunakan untuk proses modeling dinding ya seperti ini ini salah satu fungsinya dari polisolid oke eh kemudian misalnya yang kedua bisa juga kita buat seperti ini ya misalnya saya buat bebas saja dulu kemudian ada kotak saya buat seperti ini kemudian ini juga ada kotak biasa ya tanpa ukuran ya tanpa scale saya buat seperti ini saya ambil perintah polisolid kemudian saya tentukan height nya height nya 300 kemudian width nya 15 justify nya saya pilih center oke ini ya center kemudian saya pilih objek ini objek saya yang saya mau jadikan 3D oke saya pilih objek seperti ini kemudian saya klik objeknya kita lihat apa yang terjadi agak sudah jadi kita enter lagi jadi kita buat lintasannya teman-teman sekalian enter lagi ya oke oke agak akan jadi seperti ini jadi semisalnya ada garis seperti ini yang kita buat ya oke nah seperti ini ya kita mau langsung jadi polisolid kemudian height nya tinggal ditentukan berapa 100 misalnya width nya 15 kemudian justify nya adalah center kita pilih objek ya kita pilih perintah objek seperti ini tag enter lagi kita enter 2 kali enter lagi 2 kali maka sudah jadi seperti ini ya sangat keren sekali ya jadi misalnya kalau objek lengkung yang kita mau jadikan dinding seperti ini ya misalnya melengkung ya oke kita bisa menggunakan ini perintah objek ini ketinggiannya sudah kita atur ya height width nya 15 saya pilih seperti ini saya pilih seperti ini nah sudah sudah sangat keren sekali ya misalnya kita buat lagi seperti ini ya oke kemudian seperti ini nah sekarang coba kita fillet radius 50 coba saya fillet R 50 ini adalah dinding lengkung yang kita coba mau buat ini kita F radius 100 misalnya ini sekedar contoh saja ini saya buang ya tapi pastikan objeknya harus dalam keadaan di join ya menyatu kita join seperti ini oke saya pilih perintah polisolid kemudian height nya misalnya saya rubah 400 ya W nya 15 kemudian justify nya saya pilih seperti itu enter enter oke jadi hasilnya pun seperti ini ya sangat keren sekali teman-teman sekalian oke semoga dipahami video kali ini terkait perintah penggunaan polisolid oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh